Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Semoga kalian selalu semangat Dalam menjaga kesehatan, dalam menjaga ibadahnya Tetap istiqomah di rumah Nah sekarang kita akan belajar tentang al-islam Masih di dalam KD 3.13 Materi ahlak Di dalam pembahasan yang lalu kita belajar amanah Sekarang kita belajar tentang menepati janji Silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya Kemudian dibuka BBD Al-Islam Pembelajaran yang kedua Ya nak Mari kita mulai pembelajaran hari ini Dengan bacaan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran ini Kita akan belajar tentang menepati janji Tujuannya apa sih Uus? Yang pertama Kalian dapat menyebutkan Pengertian menepati janji itu Yang apa sih Yang dimaksud menepati janji itu Seperti apa Nah kemudian Tujuan yang kedua Kalian dapat menyebutkan dalil Tentang menepati janji Nanti tercantum di dalam surat apa Ayat berapa Kemudian Kalian juga nanti dapat menjelaskan Hikmah Bersikap menepati janji itu Apa Nah sekarang Kita masuk ke Pengertian menepati janji Maksudnya apa? Yaitu Perkataan yang menyatakan Kesediaan dan kesanggupan Untuk berkuat Janji ini artinya pengakuan Pengakuan yang mengikat diri sendiri Terhadap suatu ketentuan Yang harus ditepati Atau dipenuhi Itu janji Nah Orang yang menepati janji Adalah orang yang dapat memenuhi Semua apa yang telah dijanjikan Lawan kata dari menepati janji Yaitu Ingkar Ingkar janji Menepati janji ini Merupakan akhlak mahmudah Apa itu akhlak mahmudah Yaitu akhlak yang terpuji Yang menunjukkan Keluhuran budi manusia Dan dapat menarik simpati Penghormatan orang lain Nah Allah menegaskan Kewajiban orang yang berimat Untuk selalu menepati janji Apabila hendak berjanji Maka hendaklah mengucapkan Insya Allah Ya jika kita mau berjanji Besok kita Ketemuan di Paragon ya Maka apa yang hendaknya kita ucapkan Insya Allah Ya apa artinya insya Allah Jika Allah menghendaki Saya bisa Apa Memenuhi janji tersebut Ya Jadi ucapanlah insya Allah Jika janji tidak terlaksana Maka berstatus sebagai orang yang ingkar janji Ya Sepertinya dalam upacara Bendera Ya Yang biasa kita lakukan Nah Itu disitu ada perjanjian Seorang siswa Ya janji atau ikrar Muhammadiyah Nah disitu kita mengucapkan janji-janji Ketika kita sudah mengucapkan janji Maka itu harus kita tepati Ayat Al-Quran Yang menjelaskan tentang janji Ya Tentang menepati janji Itu tercantum di dalam Surat Al-Ma'idah ayat 1 Yang berbunyi Alhamdulillah Alhamdulillah Mina syaitanir rajim Ya Ayuhal ladhina amanu Alfu Bila'ubun Artinya apa Hai orang-orang yang beriman Penuhilah Akan-akan itu Penuhilah janji-janji Yang telah di Ucapkan Ya Kemudian ayat yang menjelaskan tentang menepati janji tercantum di dalam surat Al-Israq ayat 34 Yang artinya sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya Jadi kita harus hati-hati jika ingin berjanji sanggupkah kita untuk menepatinya Jika kita sekiranya belum sanggup maka tidak usah berjanji terlebih dahulu Di sini kita masuk ke hikmah menepati janji Hikmahnya apa saja us? Yang pertama akan terhindar dari sifat munafik Yang kedua terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat Jika kita memenuhi atau menepati janji Setiap janji itu nanti akan diminta pertanggung jawabannya Kemudian hikmah yang selanjutnya meneladani sifat Allah yang tidak pernah mengingkari Jika Allah telah berfirman di dalam ayat Al-Quran Maka disitu juga Allah telah menjamin Dan itu tidak diingkari Tidak pernah mengingkarinya Semua akan terbukti Nah kita masuk ke hikmah selanjutnya Yaitu dapat dipercaya oleh orang lain Dan yang terakhir Menjadi pribadi yang berwibawa Tidak dilecehkan dan akan mendapatkan perasangka baik dari orang lain Jadi ada beberapa sifat yang termasuk dalam sifat mahmuda Sifat yang terpuji Seperti yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu ada amanah Kemudian di pertemuan ini ada menepati janji Ini yang harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Untuk apa? Untuk ketentraman, kedamaian hidup kita Nah setelah ini kalian bisa mengerjakan soal pengayaan yang ada di BBD Silahkan dikerjakan Sesuai dengan perintahnya Untuk pembahasan materi kali ini Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih